PENCARIAN KORBAN LONGSOR DESA CI BENDAK Pencarian korban longsor desa Cibenda kini masih terus berlanjut, sudah ditemukan empat warga yang tertimbun tanah longsoran sudah tidak bernyawa. Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, hari kedua pasca longsor terjadi desa Cibenda, kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, kini sedang dilakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsoran dan juga sedang dilakukan oleh tim BPBD Kabupaten Bandung Barat dan relawan, serta masyarakat yang ada di sekitaran longsor terjadi ikut membantu mencari korban. Alhasil pantauan Global Expos TV di lokasi, sudah ditemukan empat orang, satu laki-laki, dan tiga perempuan semuanya dalam keadaan meninggal dunia, yang kini jenazahnya mau dilakukan autopsi, bahkan dari beberapa warga yang ikut membantu mencari di lokasi longsor, bahkan kata dia juga sedang mencari keluarganya yang juga belum ditemukan, tutupnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Deddy Junaedi, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.